Bu, sampai nanggir masih aku ya gigu kan rupanya mdw itu apa anak-anak yang nanggir ngelirik aku ya kirik-kirik aku lho kerasa yakin aku nanggir di lu terus ngelirik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Kalau Allah ta'ala fil quranil karim A'udhu billahi minasaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Waladzina idha fa'alu fa'isatan awdolamu Anfusahum dakarullaha fastagfaru lidunubihim Wa mayyagfirudunuba illallah Walam yusiru ala ma'fa'alu wahum ya'alamun Sadaqallahul azim Wa qala rasuluhul akram wa habibul adham Lawu alim tumul khotoya khatta nabluh wa sama'a Thumma nazim tum fataballahu alaikum Al khadis awkamakol Amabadu fa'akul hadratal muhtarumin Para alim, para ulama, para khabaib, khabibah, syarif-syarifah Ustaz-Ustazah, para kiyai, ibu nyai, guru ngaji, guru agami Yang dirahmati di Negus Jika Mohususi Yang terhormat Penjaringanipun Bapak Pengawas RA dan MI Sekecamatan Penjaringanipun Bapak PPAI Bapak Ibu Yang dirahmati Allah Bapak Ibu Setelah maupun sampai ke Sorawo Baik ikan nem maupun ikan sepuh Ikan jumening maupun ikan lunggu Ikan seluku atau ikan timpuh Ikan selonjur atau ikan lempuh Lamparaputri Ikan liri Ulamawan Bapak Ibu Ini sagetka royo-royo Mengemenuh Bermuajah bertatap muka di majelis yang penuh Barokah Menikofa Insyaallah Alhamdulillah dengan acara halal bil halal Bermuajah Bermuajah bertatap muka di masalah-masalah Masalah-masalah Ini adalah maupun kalian halal bil halal Salih Allah Muhammad Moga-moga jadi tulak Belayi Jadi tulak Sengkola Jadi tulak Ponco Boyo Jadi tulak Corona Jadi tulak Omikron Omikron ini apa? Omikron ini apa? Omikron ini apa? Moga-moga jadi tulak PD3 PD3 ini itu Perang Dunia ketiga Moga-moga Indonesia selamat Moga-moga Langsung mau ngaji Sampaian dan saya Hidup di dunia ini bukan pesanan kulon jenengan kagak Tapi ini semua kehendak Allah SWT Kemudian Untuk beribadah datang Allah SWT Kemudian pertanyaan Lihat ibadah itu apa? Semuanya Kulon itu mungkin kagak yang ngomong Yang terlalu sedoyong pun Jago ngomong Betul ya? Selamat Ibadah itu pertama Dibekuk di sini agar tidak mengulang-ulang Pertama Melampai perintah Allah SWT Melampai perintah pun Rasulullah Muhammad SAW Dan yang kedua Meninggalkan Meninggalkan Larangan Rasulullah Muhammad SAW Alhamdulillah Dan yang ketiga Namanya ibadah itu Melaksanakan apapun jua Yang sekiranya Bermanfaat Bagi diri sendiri Atau bermanfaat Bagi orang lain Dan kemanfaatannya itu Di dunia Atau bermanfaat di akhirat Dan juga ada niatan ibadah Ini semua Ternilaikan i I I Ibadah Selialah Muhammad Bisa dipaham? Bisa dipaham? Tentu Sampai bertanya lagi Yang kira-kira manfaat itu apa? Memang Memang itu pancen Dan pancen itu pun Memang Eh orang ambilnya Weh Modelnya orang-orangnya Di dari kiai Modelnya kayak serapatek Modelnya kayak cewek Yakin aku kerasau Selialah Muhammad Contoh Iya Sampaian Sebagai tenaga pendidik RA maupun MI Kan tidak semuanya Jam Diisi dengan pelajaran Tapi juga Ada kegiatan Olah Raga Seni Dan Budaya Betul Contoh Apa-apa begitu Diniatin ibadah Berpahala Memang Orang beribadah Itu apa yang dibuat ibadah Ya badan ini Kalau badannya kurang sehat Berarti Juga Lelah untuk Beri Beri Badan Nyambung Beri Biasanya acara ini sampai jam berapa? Jam? Jam? Seharusnya jam sekian itu bagiku Itu jam tidur Berapa-apa Melihat orang-orang Budal kok Radis Rapa itu Selamat Selamat Bisa dipaham ya? Dasarnya apa? Dasarnya Memang Kewajiban seseorang Orang tua Terhadap anak Cucunya Pertama Ayuh sinas muhu Seliala Muhammad Yang kedua Wa adabu Adab sopan santun Datang Allah Ta'ala Datang Rasulullah Datang Orang tua Seliala Muhammad Ya itu dibakas Lain kali aja Di Serial berikutnya Eh rambut rumah Oh ya Seliala Muhammad Yang ketiga Menurut 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 Tidak Tidak Lain jatuh Jadi Yang ketiga Tidak 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 Seliala Muhammad Ajarkan pada anak-anak kalian Pada generasi penerus kalian Karena anak-anak kalian dan generasi penerus kalian Akan hidup di suatu zaman Yang zamannya tidak sama dengan zaman yang kamu lalui bersama Alhamdulillah Kegiatan ketika aku SDMI Ketika MI, ketika MI Aku DMI Itu kegiatan keterampilan Eh buat kipas, kisoh, tumpu Cikrak, timbo Itu zaman dulu lah Kalau sekarang anak-anak didik kita dibuat Diajarkan padanya Keterampilan kok enggak bisa Soh pikulan Ketinggalan Ketinggalan Zaman Selialah Muhammad Inilah perkembangan Zaman sesuai dengan yang kita ajarkan pada anak didik kita Allahumma ja'ala minum Amin ya rabbal Amin ya rabbal Jadi paling tidak keterampilan yang diajarkan ya renang Pertama Kedua Ilmu-ilmu funganologi Ke Ilmu pergunungan Atau ilmu Kelautan Keterampilan ya paling tidak ya Mekanik Mobil Mekanik Kipas Paling tidak loh Selialah Muhammad Selialah Muhammad Lihatkan tuh Kesemuanya ibadah itu ada kepala Selialah Muhammad Begitu pula Satu desa pasti ada kepala Satu kecamatan wilayah ada kepala Satu lembaga Yang namanya MI atau IRA pun ada ke Kepala Selialah Muhammad Bisa dipaham Lihat begitu pula yang namanya ibadah Tentunya ada kepala Contohnya Seperti banyak alim ulama mengatakan Paling tidak manusia di dunia Sholat lima Lima Waktu Selialah Muhammad Lihat padahal Sholat dan puasa Itu Menurut Dawaipun Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Agak keras Lali Paling tidak Paling tidak Loding Loding tapi agak lemot Selialah Muhammad Wurul islami waqa wa'iduddin Salah satun usisal islaman Tarokawakiddatan minhuna Fawalahu bihi kafirun Wa kalaluddami Selialah Muhammad Bisa dipaham Pokok-pokok dan dasar islam Itu ada tiga Pertama Azhadu Allah ilaha illallah Wa azhadu anna muhammadar rasul Nyambung itu rasul Yang kedua Sholat maktubah Selialah Muhammad Yang ketiga Puasa di bulan roh Mandun Kemudian sampai antanya lagi Lebihkan kok jadi Rukun islam lima Saki kok karek telur Medun ya Ketak korona masuk medun Bukannya begitu Yang nomor empat Zakat Itu bila mampu Baru Wajib Nyambung Wajib Zakat Kalau tidak mampu Tidak wajib Zakat Bahkan bisa menerima Zakat Selialah Muhammad Yang kelima Ngibadah haji Wajib dilaksanakan Bila sudah mampu Beribadah Haji Tapi kalau tidak mampu Tidak punya kewajiban Nyambung Wajiban Haji Ngajak jam rolas Bisa dipaham Masa teku Yang dua itu bisa Digantungkan pada Kemam Puang Tapi yang tiga itu Tidak bisa ditawar-tawar Pertama Azadu Allah Ilaha Ilallah Wa azadu An-Nam Hamad Rasul Luluh Yang kedua Sholat Lima Waktu Yang ketiga Puasa Di bulan Ruh Mandun Lalu ditutul Menuduk Nanti Nyanyi Penangnya Orang-orang Nyawer Ini juga Katakan Andakan aku nyanyi Ketauan Penang Banyak orang Nyawer Aku apal Itu lagu Bila ingin melihat ikan Di dalam kolam Tenangkan dulu Airnya sepening kacang Terima kasih Selamat menikmati Tidak Sampai nanggir Masih aku Yogyaku Rp.M.D Itu apa Yang anggir Ngelirik Aku Kirik Kirik Itu Aku Terus Yakin Anggir Ngelirik Terus Ngelirik Yakin Aku Kerasa Eh Cili-cili aku Balik Kerasa Yang kedua Sholat Lima Waktu Sholat Lihat Sholat Lima Waktu Itu Bila Mana Sampaian Dan Saya Teliti Memang Asolatu Ya Akwalun Wa'af Alun Muftatakatun Bitakbir Muftatamatun Bitaslim Bisaruh Itimah Susah Kalau Dihariki Yogyak Malah Mendeliki Aku Aku Lek Lek Tenang Pak Ibu Mas Dibayang Ngor Ngomongan Untuk 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 Yang 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 Bukan Apa 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 Ini Mungkin Gitu Videonya Diedit Yang Sekiranya Terlalu Jorok Diedit Kurang Begitu Mendidik Diedit Gigi Kelihatan Aku pun Sudah Berusaha Menutup Dengan Maik Tapi Apa Boleh Buat Masih Lolos Dari Pandangan Mata Kamera Jadi Sholat Itu Yang Begitu Pentingnya Dalam Kehidupan Sampaian Dan Saya Hidup Di Dunia Sampai Kebutuhan Di Akhirat Tapi Yang Namanya Sholat Itu Rangkaian Dari Ucapan Dan Perbuatan Yang Dimulai Dengan Takbiratul Ikhram Dipungkasih Dengan Salam Tapi Disitu Ada Sarat Rukun Yang Diten Nyambung Diten Alhamdul Mudahnya Dipaham Mulai Takbiratul Ikhram Allahu Akbar Kemudian Baca Fatiha Setelah Baca Fatiha Baca Ruko Itidal Sujud Robik Firli Sujud Kembali Kemudian Takhiat Setelah Membaca Takhiat Membaca Sahadat Setelah Membaca Sahadat Membaca So Lawat Setelah Membaca So Lawat Wajib Harus Diberi Bacaan Salam Assalamu Ala Hikum Bisa Dipaham Bisa Dipaham Mugobarokah Lik Sampian Teliti Yang namanya Ucapan Salam Itu Doa Keselamatan Siapa Yang Didoakan Yang Didoakan Selamat Itu Bukan Gusti Allah Tapi Sesama Makhluknya Allah Ta'ala Nyambung Makhluknya Allah Ta'ala Padahal Padahal Yang namanya Sholat Ini Ngibadah Langsung Nyembah Datang Gusti Allah Dan kemudian Bacaan Salam Itu Yang Didoakan Selamat Bukan Gusti Allah Tapi Anehnya Menjadi Sarat Dan Sah Sempurna Ibadah Kita Yang Ngars Gusti Gusti Allah Alhamdulillah Selamat Dan Yang Ketiga Puasa Di Bulan Ramadan Puasa Di Bulan Ramadan Memang Ibat Rasulullah Muhammad S.A.W. Dha'u Sa'umu Ya'umin Fi Ramadan Abdullumin Alfiyahum Selih Alhamdulillah Dan Yang Ketiga Puasa Di Bulan Ramadan Mulai Munculnya Fajar Sotik Sampai Terbenam Matahari Hauus Ditahan Lapar Ditahan Abud Abud Nyembah Ibadah Datang Gusti Gusti Allah Betul Cocok Tapi Akhirnya Menjelang Hari Raya Idul Fitri Sampai Dan Saya Disariatkan Membayar Zakat Nyambung Zakat Fitri Selamat Padahal Kalau Sampai Anteliti Menurut Logika Akal Yang Sehat Kita Semua Membayar Zakat Fitrah Itu Yang Nampani Mboten Gusti Allah Betul Yang Liwet Mboten Malaikat Tapi Sepodoh Padahal Menung So Urib Ngalam Dunya Itu Pun Masih Milih Yang Fakir Dan Fakir Dan Miskin Tapi Yang Menghirankan Menjadi Sarat Dan Sah Sempurna Ngibadah Poso Kita Ono Ngarsane Gusti Gusti Allah Saliha Allah Berarti Disitulah Kemudian Kita Semua Paham Hidup Di Dunia Ini Harus Menjaga Hubungan Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Yang Kedua Paham Pula Harus Menjaga Hubungan Sesama Makhluknya Allah Ta'ala Utamanya Umat Manusia Manusia Allah Maha Jangan Amin Amin Ya Rabbal Kalau Dikembangkan Bukan Hanya Manusia Sekalipun Dengan Hewan Kita Harus Baik Hati Selialah Muhammad Kemudian Zaman Anak-anak Sampai Andan Saya Genjeng Disawut Pritili Sikele Dicurno Gitu Raya Mencelok Terus Ngeguyu Cekakaan Mungkin Genjeng Duk Gedi Sawut Terus Buntutnya Ditugel Disain Kembang Suketeki Nanti Wong Itu Sekalipun Hanya Dengan Hewan Kurang Begitu Abdul Tingkah Yang Semacam Itu Salihalah Muhammad Salihalah Muhammad Yowes Semoga Dawa Dawa Yang Dirahmati Allah Berarti Pertama Dari Pelajaran Itulah Paham Hidup Pertama Harus Menjaga Hubungan Pada Allah Subhanahu Wata'ala Dan Sesama Umat Manu Manu Siah Berarti Kulonjani Paham Pula Berarti Hidup Di Dunia Ini Punya Salah Datang Gusti Allah Dan Punya Salah Datang Sesama Manu Manu Siah Kalaupun Memang Kita Salah Pada Allah Ta'ala Dawa Ibu Allah Ta'ala Waladzina Iza Fa'alu Fa'khisatan Auzhulamu Anfusahum Dha'karulloha Fa'astagfaru Lidhunubihim Wa Mayyagfirudhunubah Illallah Walam Yusirru Ala Ma Fa'alu Wahum Wahum Gak Konek Wahum Ya Lamun Modelnya Kaya Orang Konsen Bodo Meliling HP Dwi 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 Bopi Yang Aku Kerasau Yakin Kerasau Selihal Muhammad Bisa Teruskan Saya Terus Berarti Yang Dipaham Yang Salah Leput Datang Allah Ta'ala Umpam Ini Umpam Ini Contoh Sampai Ngerasani Sesama Umat Manusia Umpam Ini Leput Sido Payoh Tora Tora Umpam Lihat Terus Sampai Ingat Kalau itu Melanggar Aturan Sampai Langsung Ingat Pada Allah Ta'ala Diyak Ya Allah Kemudian Fa'astagfaru Membaca Ish 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 Tiba Eh Yang Yang Pengengah Malah Nga Ngan 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 Aku Mau Keksanto Luntuh Kenapa Nangis Seperti aku Yang Ada Rangan Lihat Cacilik Tiba Melihat Rauh Gede Gede Mangap Man Sebab kemudian melanggar aturan ya Allah berarti ingat pada setelah ingat pada Allah kemudian membaca istighfar kemudian membaca istighfar berarti dalam hati minta maaf ada Allah Alhamdulillah Nyiun Pangapura datang dosa yang kita Lampai Allahumma ja'an aminu ma'amin ya rabbal wa mayyawfirudhu nubah illallah Astagfirullah Astagfirullah dan ingat pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa 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 sallam menempuk sampai sundul langit atas sana tapi manusianya mau bertobat dengan taubatan asuka fa insyaallah di sepura do do sani Alhamdulillah ya paling tidak shalat taubat shalat tahajud paling orang membaca is baca is tighfar syukur bagi membaca sayyidul is tighfar allahumma angta robila ilaha ilaha angta kholaktani anak abduka wa anak ala'atika wa waktika mas datok tu Aungh tibika misari mas onaktu abu'ulaka binikmatika alaihi wa abu'ulaka bidan bifak birli wa inna hula yang biru dunu ba'ila angta selia Allah Muhammad ya nggak perlu banyaklah paling tidak ya seribu kali atau piring atau membaca astagfirullahaladhim ala'atila ilaha illa walha yiluqayu wa atubu ilahi taubatan abdi dalimila ya melikuli nafsihi terawwala naf'ah wala mautah wala khayata wala nusura ya rambut runga ayo selia Allah Muhammad muka muka barokah amin ya rabbal tapi kalau salah pada umat manusia sesama umat manusia kita minta maaf pada Allah ta'ala pari bahasanya nangis patang kliwon patang lagi salah luput pada umat manusia salah luput pada umat manusia minta maaf pada Allah ta'ala Allah ta'ala mboten kersonga pura kalau memang mboten yuun maaf datang tiang ingkang bersang bersang gotang selia Allah Muhammad selia Allah Muhammad pirawah yang dirahmati Allah berarti kalau pun memang kita punya salah pada sesama umat manusia tidak bisa langsung minta maaf pada Allah ta'ala kecuali minta maaf datang tiang ingkang bersang bersang gotang maka dari itulah kita berusaha kita berusaha kita berusaha seorang umat manusia tetap punya salah seorang umat manusia tetap ada kebenaran selia Allah Muhammad tapi diusahakan ojo nganti salah luput datang manusia ingkang sekiranya sulit untuk meminta maaf selia Allah Muhammad apa ada? ada contohnya jino nyolong bucu niwong ini jeluk sepuluh rupiah itu ada perempuan selia Allah Muhammad yang kedua korupsi yang ketiga kolosi na'udhu na'udhu bila jangan sampai dilakukan karena itu sulit untuk meminta maaf maka dari itulah kita semua mengadakan acara halal bihalal saling maaf mema dilang maaf mema maafkan tapi utang piutang tetap wajib nyawur Alhamdulillah Alhamdulillah jangan sampai makan hak milik orang lain saling alhamdulillah yang ketiga bila mana sampai teliti dari da'wipun al-imam wazali ar-rimayah 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 itu apa? ar-rimayah itu keterampilan mana? berarti kita semua punya anak didik atau anak turun harus diajarkan padanya ketram ketram bilang jangan sampai anak-anak orang islam tidak sama sekali diajarkan ketram bilang sehingga anak-anak orang islam yang kelawa kelawa raisopa raisopa lewilutrayana anwong anak-anak tum sedih alhamdulillah kalau anak-anak orang islam tidak diajarkan padanya keterampilan kemudian semua keterampilan dipelajari ditekuni oleh anak-anak orang yang non islam berarti lama-kelamaan orang islam ketinggalan 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 selialah Muhammad makanya diajarkan padanya ketram bilang yang keempat si baka tau si baka ya si baka si baka si baka si baka itu renang maka tidak ada salahnya anak TK diajak anak RA diajak renang anak MI diajak diajak renang karena apa itu seharusnya kita ajarkan pada anak-anak renang itu makna asli tapi bisa dikembangkan maknanya mengajarkan mengajarkan padanya menghindar diri dari maraba diulang maraba memang dalam kalimat itu renang maknanya jangan di ambil keputusan hanya renang tidak tapi bisa dikembangkan menghindarkan diri dari marabaya marabaya sekarang ini bukan hanya air bukan hanya api bukan hanya seton listrik tapi juga aplikasi dalam HP itu banyak yang membahayakan pada anak-anak bila malam tolong anak-anak kita dikawal untuk memegang HP bila malam tolong di cek apakah isinya di HP itu Alhamdulillah Amin Ya Rabbal Amin Ya Rabbal Alamin pun kita ditunggu datang Allah Subhanahu Wa Ta'ala muka-muka bosok kita ingin dipuntramitin Allah Ta'ala Amin Ya Rabbal ngibadah kita dipuntramitin Allah Ta'ala muka-muka sampai dengan saya diaku umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mudah-mudahan sampai ingat pesan Allah Subhanahu Wa Ta'ala lewat hadis kuci ya dunia ikhtimi alaman khodamani hidunya latinono wong sing latini ingsun sekalipun mengajar DMI DRA belum BNS belum mendapat gaji dari pemerintah tapi dawipun Allah Ta'ala hidunya latinono wong sing ngladini ngladini yang 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 muka-muka menjadi pekerjaan yang baroka kita sayang pada anak berarti disayang kali gusti gusti Allah Ta'ala kan sayang pada anak-anak bu buktinya tidak sholat tidak dicatat dosa tidak kuasa tidak dicatat dosa karena sayangnya Allah Ta'ala pada anak 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 kita semua ingin bahagian dunia sampai akhirat harus mau mencintai anak mati 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 mencintai anak Allah maja'ana minum amin ya rabbal amin ya rabbal sang ampun muka-muka manfaat dan barokah menawih kalau tidak lepas dengan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri dengan doa mohon maaf lahirlan lahirlan akhiripun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh